Intro Perhiasan bukan saja sebagai pelambang status seseorang, namun juga item fashion yang tak boleh terlewatkan bagi siapa saja. Mulai dari jam tangan, gelang, cincin, kalung, anting, headpiece, dan aksesoris lainnya selalu dicari sebagai pelengkap penampilan. Dan jangan salah Gorgeous People, terkadang jewelry juga memiliki harga yang fantastis. Tergantung bahan yang digunakan, tingkat kerumitan, serta berapa banyak yang beredar di pasaran. Nah, bagi kamu yang ingin tampil fashionable, tentu jewelry yang berbeda dan juga sangat mencirikan diri kamu adalah barang yang wajib. Maka tak ada salahnya Gorgeous People melirik di label. Sebuah online handmade jewelry store di Jakarta yang siap memberikan hasil karya yang indah dan sesuai dengan karakter yang kamu inginkan. Halo Gorgeous People, selamat datang di T-Label. Mau tahu produk-produk kami, yuk ke dalam. T-Label merupakan lokal brand Indonesia yang bergerak di bidang fashion, khususnya aksesoris buat wanita. Sebenarnya dulu kita start ini mulai dari hobi sih. Jadi masing-masing dari kita, waktu lagi kuliah, kita sama-sama punya hobi bikin aksesoris dan kita punya line kita masing-masing. Kemudian setelah kita lulus, kita pengen fokus untuk besarin brand kita sama-sama. Jadi kita bikin satu lagi brand baru yang benar-benar kita bikin konsepnya dari awal dan kita kembangin sampai sekarang. Setelah lulus kuliah, jadi saya sampaikan saya itu mempersiapkan T-Label ini kurang lebih kayak beberapa bulan. Kemudian di tahun 2010, kita mulai publish T-Label. Dulu sih sebelum memulai bisnis ini, waktu kita lagi building the brand, itu yang paling susah adalah bikin satu brand yang bisa bikin orang-orang percaya sama produk lokal Indonesia. Karena pada waktu itu belum banyak produk lokal yang berkembang dan disukai oleh masyarakat. Dan setelah udah berjalan beberapa tahun, kendala yang kita hadapi itu lebih ke pengembangan brandnya. Karena kan makin banyak nih sekarang saingan, makin banyak juga produk lokal yang berkembang juga. Dan kita harus bertahan di bisnis ini juga dan menciptakan sesuatu yang baru terus setiap tahunnya. Supaya customer kita juga bisa tetap menggunakan produk kita. Modal awal kita bikin T-Label itu kira-kira sekitar 15 juta. Dan untuk omsetnya sendiri itu dari tahun ke tahun sih meningkat ya. Dan untuk sampai ke saat ini kurang lebih omset kita sekitar 100 sampai 200 juta mungkin per bulan. Tergantung dalam bulan itu kita lagi sibuk banyak pameran atau enggak, terus banyak faktor lah. Untuk kualitas produk yang T-Label hasilkan, tak perlu diragukan lagi gorgeous people. Mereka handpick only the finest ingredients dalam membuat koleksi jewelry. From classic to modern to seasonal, semuanya bisa dibuat oleh T-Label. Produk kita terdiri dari kalung, gelang, cincin, anting, scarf, bros, dan kadang kita buat hairpies juga. Harga produk kami mulai dari 200 ribu sampai 500 ribu rupiah. Keindahan craftsmanship dari setiap produk T-Label terlihat sangat jelas berpadu indah pula dengan pelayanan kepada para pelanggannya. Toko yang berbasis online ini secara rutin selalu menginformasikan koleksi terbaru serta special offers kepada para pelanggannya melalui mailing list. Eksklusifitas setiap barangnya yang selalu dijaga ternyata berdampak pula pada kepuasan pelanggan mereka. Tak heran ya, selain dari dalam negeri, para customer setiap T-Label pun datang dari beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Untuk strategi pemasaran T-Label itu bisa dilakukan dalam berbagai cara, secara online atau secara offline. Untuk secara online-nya itu biasa kita dari social media, dari Instagram, dan kita ada endorse juga ke blogger-blogger, terus ada kolaborasi juga dengan brand lain. Dan untuk di Instagram kita sendiri, kita berusaha sebisa mungkin untuk foto yang terbaik, supaya foto-foto di Instagramnya itu juga mewakili brand kita. Jadi konsep yang kita mau sampaikan itu juga tersampaikan ke customer. Dan secara offline-nya, kita ada masukin T-Label ke beberapa repstore dan toko, dan kadang kita ikut pameran juga. Itu sangat membantu sekali untuk branding T-Label, supaya orang-orang yang belanja offline pun tahu T-Label secara online dan sebaliknya. Yang online pun tahu kalau kita itu ada secara offline juga. Harapan kita buat T-Label adalah produk lokal Indonesia bisa makin berkembang dan makin diterima oleh rakyat Indonesia, termasuk brand kita. Secara mancanegara, nama T-Label sendiri juga bisa dikenal sampai keluar. Jadi kita juga mau bisa membawa nama Indonesia ke mancanegara. Buat gorgeous people yang mau memulai bisnis, tips dari saya, kalau kita punya passion, kita punya mimpi, memang kita suka mengerjakan sesuatu, kita harus yakin dan percaya sama passion kita, kemampuan kita, kalau kita tuh pasti bisa. Dan jangan mudah nyerah, karena kadang hasilnya nggak akan kelihatan begitu aja secara instan, tapi memang harus diusahakan secara pelan-pelan. Terima kasih buat semua gorgeous people yang udah datang ke workshop kami T-Label, dan buat semua gorgeous people yang pengen tahu info-info terbaru dari usaha-usaha seputar dunia fashion dan beauty, hanya di gorgeous startup channel UCTV. Bye!